Dan saat ini tepat pukul 12.50, hampir jam 1 dini hari. Dan kami saat ini masih berada di gedung Kusumowichitro milik pemerintah kota Blitar. Intro 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 Oh hai, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Andres dari Excellent Kit 18. Dan saat ini tepat pukul 12.50, hampir jam 1 dini hari. Dan kami saat ini masih berada di gedung Kusumowichitro milik pemerintah kota Blitar. Karena pada hari ini kita diberikan kepercayaan oleh dinas BKKBN kota Blitar untuk mengeset dekorasi sekaligus table setting untuk acara launching aplikasi stunting yang ada di kota Blitar. Oke, kita mulai dulu review table setting pada hari ini. Jadi kita sengaja memilih warna putih sebagai warna dasarnya dan sebagai warna temanya. Karena kita mau semuanya tuh kesannya clean. Jadi kayak mulai bunga anggreknya, kita pilih anggrek bulan warna putih. Oh ya, anggrek bulan warna putih ini bisa teman-teman dapatkan di at Excellent Retail atau di akun Shopee at ExcellentRetail.23. Ada daun palsu dengan pot kaca tinggi semacam ini. Dan kemudian kami sudah melengkapi meja ini dengan tisu kering, kemudian tisu basah yang semuanya kita set dengan warna putih. Runner dengan bentuk goni ini karena kita ingin semuanya itu kayak berasa kembali ke alam. Kemudian di bagian aqua kita juga sudah labeling sesuai dengan judul acara launching one touch stunting keluarga keren juga stunting. Dan sebenarnya event yang diandakan oleh BKKBN ini adalah dalam rangka hari keluarga nasional. Besok pagi acaranya itu akan diselenggarakan di gedung Gusmawicitro dengan beberapa tamu undangan. Oh ya, dalam acara besok ini juga akan ditetapkan sebagai, juga akan ditetapkan Bapak Duta Stunting. Ya, nanti kita lihat selembangnya ada di sana. Ada sekitar 24 meja yang akan kita set di sini, terus kemudian ada 4 meja VIP yang ada di depan. Sama saja sebenarnya perlakuannya satu meja dengan meja yang lainnya. Hanya saja pada meja VIP ini kita menaruh beberapa minuman khusus seperti beer brand sebagai wujud perlakuan di VIP-nya. Untuk dekorasi panggung, sengaja kita memilih dekor yang sangat simpel. Karena besok itu adalah launching aplikasi, maka kita menyarankan kepada Dinas BKKBN ini untuk memakai screen proyektor yang berada di tengah-tengah. Sebenarnya bisa saja misalkan kita mau menggunakan videotron, hanya saja dengan biaya yang dipunya dengan adanya videotron itu pasti akan terkesan mahal dan malah tidak dapat terwujudkan dengan baik. Oleh karena itu, kita sarankan di bagian tengah di sini kita memakai screen proyektor. Sengaja kita memilih warna emas karena dengan nuansa yang ada di gedung Kusumawi Citro ini, kesan emas ini akan menambah kesan mewah yang ada pada dekor-dekornya. Di bagian kanan kiri ada bendera Indonesia yang berjumlah 3 karena memang ini adalah syarat khusus dari dinas terkait. Kemudian di sebelah kanan tentu karena ini acaranya di Kota Blitar, kita kasih logo pemerintah Kota Blitar. Dan di sebelah kiri kita kasih logo Harganas. Pembuatan logo ini sebenarnya sangat simpel karena kita tidak melukis di sini ya, karena untuk menyesuaikan budget juga. Jadi kita hanya cukup cetak di banner, kemudian kita kasih stereofoam di belakangnya agar ada terkesan timbul. Kemudian kita kasih lampu palette dari bawah warna-warni supaya ada kesan gramatisnya. Lampu raindrop ini kita pasang di sini biar kesan ada lighting-lightingnya itu lebih oke lagi. Untuk tata letaknya di sebelah kanan nanti untuk sambutan dan di sebelah kiri nanti di sini akan ada satu tab. Satu tab yang akan ada semacam alat untuk tabnya itu berdiri dan besok pada saat launching aplikasinya itu mereka akan menekan di tabnya sini yang itu akan langsung muncul di bagian belakang. Demikian review dekor untuk kali ini, kali lagi dalam review dekor ini kami bukan bersikap kami yang paling pandai, kami yang paling pintar. Kami hanya ingin berbagi bersama dengan teman-teman semuanya bahwa sebenarnya dengan budget yang kita punya, dengan apa yang kita punya kita bisa membuat dekor sederhana tapi tetap membuat orang-orang atau hadirin yang datang itu terkesan. Sekian dulu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video review dekor yang lainnya. Terima kasih, saya Andres mohon pamit. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Yes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!